Pertanyaan yang ketujuh dari Andro Yuliandro, dia bertanya, mengapa Rosario sering menjadi senjata rohani katolik seperti di film-film horror katolik yang ada pengusirannya? Jadi ini adalah kesaksian. Kesaksian dari para kudus, juga dari jemaat perdana, memahamkan jemaat perdana, jemaat-jemaat orang kisah sebelum kita, pertama para kudus ini, yang memberikan kesaksian bahwa Rosario itu adalah senjata dalam peperangan rohani melawan kuasa iblis. Siapa mereka? Saya bisa sebut Santo Ionis Paulus II, Santo Jose Maria Escriva, Santo Padre Pio, kemudian ada paus-paus, seperti paus-pius ke-11, paus-pius ke-10, paus-deo ke-13. Semuanya secara eksplisit mengatakan bahwa, kurang lebih seperti ini bahasanya, Rosario ini adalah senjata dalam peperangan rohani melawan kuasa iblis. Nah, Santo Ionis Paulus II, dalam Rosario Virginis Maria, mengatakan bahwa, Rosario pada dasarnya adalah doa untuk perdamaian. Jadi, kalaupun suasana perang, perang itu maksudnya perang melawan kuasa iblis. Tapi, Santo Ionis Paulus II mengingatkan kita, ini bukan perang fisik, yang pakai apa begitu ya, tapi ini pertama-tama adalah membawa kedamaian bagi yang mendoakannya. Nah, kenapa ya, mengapa dijadikan senjata rohani? Karena ya, silakan teman-teman lihat sendiri ya, Rosario. Itu mulai dari keyakinan iman kita, dibuka dengan kredo, kemudian di situ doa-doa dasar kita, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, Bapak kami, kemudian ada doa yang tradisional seperti, salamaria, kemuliaan, kemudian juga ketika kita mendaraskan doa Rosario itu, kita merenungkan Tuhan Yesus, dan Bundanya. Jadi, betapa luar biasanya doa Rosario ini, sehingga saya percaya ketika orang-orang berdoa Rosario, kuasa kegelapan itu ketar-ketir. Nah, mungkin karena itulah, seringkala dipakai juga dalam pengusiran setan. Apakah benar seperti itu? Saya belum pernah bertemu dengan seorang eksorsis yang resmi, dan selama ini saya juga cuma lihat di film, tapi saya percaya memang benar, bahwa dengan kita mendaraskan doa Rosario ini, kuasa kegelapan itu pasti ketar-ketir. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8 dari Jordan. Dia bertanya, bagaimana cara agar tetap fokus berdoa Rosario? Karena kan kadang, kalau doa Rosario pikiran melayang-melayang, itu gimana biar tetap fokus? Bagaimana cara kita fokus berdoa Rosario? Ini mungkin bukan juga cuma doa Rosario, saat misa ada juga yang melantur ya, itu ada juga kemungkinan. Jadi teman-teman yang terkasih, kalau melantur jangan nyerah. Aduh, saya menyerah deh doa Rosario, ganti doa lagi. Justru ketika kita berdoa Rosario lagi, kita bisa berdoa lagi, kita berdoa lagi. Nah, dari beberapa kesaksian orang-orang kudus, dan juga pengalaman pribadi saya, saya mau menyimpulkan ini. Satu, tidak fokus atau melantur saat doa adalah pengalaman banyak orang. Yang kedua, walaupun demikian, apa nama, tidak fokus, melantur itu manusiawi, tapi tidak boleh dibenarkan dan dibiasakan. Ini mungkin pengalaman banyak orang tuh, melantur, tidak fokus saat doa. Tapi, jangan dijadikan pembenaran, apalagi dibiasakan. Yang ketiga, karena itu, bagaimana sih, kalau saya belajar ya, bagaimana untuk fokus dalam doa, dalam hal ini Rosario, siapkanlah budi dan hati. Siapkan, Tuhan, saya mau berdoa Rosario ini. Gitu. Kemudian, hayatilah setiap kata yang diucapkan. setiap doa yang dilafatkan, itu dihayati. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ada orang, apa namanya, ini pengalaman di Nisa ya, waktu, dia sadarnya itu, waktu doa pembuka, eh, tiba-tiba pikirannya melayang, tapi tubuhnya tuh ingat. Jadi dia ikut berdiri, dia duduk, berlutut ya. Waktu dia sadar, udah bapak kami. Itu ada juga pengalaman-pengalaman seperti itu. Karena itu, hayatilah setiap bagiannya, setiap doa yang kita daraskan, jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa. Tapi juga jangan berpuisi. Ada, saya pernah mengikuti ibadat, ya, mungkin sangat menghayati sampai seperti berpuisi ketika mendaraskan salam Maria. Itu ada juga. Nah, kemudian, yang berikutnya, yang keempat, tempat, soal tempat, ketika kita berdoa. Walaupun tidak diwajibkan, saya rasa, tempat itu, tempat kita berdoa, membantu kita untuk fokus dalam doa. Apakah perlu tempat yang mewah, tempat khusus? Tidak juga, Tapi tempat itu layak, Deni, saya tambahkan dengan ikon, artinya ada patung Bunda Maria, artinya juga dengan foto Bunda Maria dan Tuhan Yesus, ya. Kemudian ada ini, membantu suasana doa. Saya rasa dari pengalaman pribadi saya, itu bisa membantu, ketika kita, membantu kita berdoa, supaya kita fokus juga dalam doa. Begitu, dan tempat yang bertanya. Kasih tipsnya, Pak Ter. Pertanyaan yang ke-9, ini pertanyaannya sudah dibahas, Pak Ter, di video sebelumnya, tapi mungkin Pak Ter bisa, ya, jelaskan sekilas saja. Dari Michael Deo, dia bertanya, perbedaan antara bulan Maria dan bulan Rosario. Kayaknya itu, Pak Ter. Sudah ya? Oke. Teman-teman yang terkasih, apa bedanya bulan Maria dan bulan Rosario? Bulan Maria di bulan Mei, bulan Rosario di bulan Oktober. Itu. sejarahnya berbeda-beda, ya, ada yang karena si Paus, ada Paus yang ditawan, kemudian bisa dilepaskan, itu yang menjadi asal dari bulan Maria, dipersembahkan kepada Maria. Ada kemudian festival Lepanto, yang menjadi asal-muasal dari bulan Rosario. Nah, terus terang, terus terang, dulu saya juga tidak tahu apa bedanya, ya kan? Kita cuma tahu tuh, bulan Mei dan bulan Oktober, itu kita Rosario. Ya kan? Oh, saya tahu kalau di tempat lain, tapi kalau di tempat saya, di Manado, itu mau dia bulan Mei dan Oktober, itu isinya dipenuhi dengan Rosario dari rumah ke rumah setiap hari. Jadi, saya merasa hampir tidak ada perbedaannya. Walaupun sebenarnya, di bulan Mei itu, gereja juga mengajak kita untuk, apa nama, mengenal ya, mengenal spiritualitas Bunda Maria, kemudian mengenal juga dogma-dogma tentang Bunda Maria, itu diisi tidak hanya dengan Rosario, bisa juga dengan, apa namanya, mengadakan siarah, atau konferensi-konferensi tentang Maria di bulan Mei, yang kalau dibuat di bulan Oktober juga, tidak salah juga. Itu bahkan baik kalau kita, jadi, tadi perbedaannya, praktiknya saat ini, ya, praktiknya saat ini, kedua bulan ini, baik bulan Maria, dan bulan, ayo maaf, bulan Mei dan bulan Oktober, itu dipakai untuk menghormati Bunda Maria, ya, dipakai untuk menghormati Bunda Maria, dan disanalah kita juga, apa namanya, membuat dengan aneka tindakan devosional, yang paling biasa di tengah umat, adalah Rosario. Rosario, oke. Gitu. Oke, Pak Tengah, pertanyaan yang terakhir, dari Putra, oh, tunggu, tunggu, supaya tahu, ya, bedanya bulan Rosario, bulan Maria, nonton di, channel, link di bawah ini, ya, guys. Pertanyaan yang terakhir, Pak Tengah, dari seseorang, bernama Putra, entah siapa dia itu, dia bertanya, saya sendiri, bolehkah Pak Tengah, Rosario, jadi, di bulan Maria, atau bulan Rosario itu, kan biasa, kita berdoa Rosario, atau berdevosi Rosario, tapi kita ganti dengan, Rosario lain Pak Tengah, misalnya, Rosario pembebasan, Pak Tengah pasti tahu kan, Rosario pembebasan, jenis-jenis lainnya, boleh Pak Tengah, atau gimana? Ya, sebenarnya, saya itu, tidak terlalu mengenal, Rosario pembebasan ini, saya pernah dengar, saya pernah dengar, ada Rosario pembebasan, ada Rosario Santo Mikael, ada Rosario Santo Rafael, ada juga Rosario-Rosario lain, saya sebenarnya, termasuk yang, biasa-biasa saja, sebagai seorang Katolik, jadi kalau Rosario yang saya tahu, seperti yang kita tahu sekarang ini, ya, aku percaya, kemudian, Bapak kami, Salamaria kemuliaan, itu, itu yang paling biasa, nangat, tapi, saya baca-baca sedikit, tentang Rosario pembebasan ini, tampaknya, Rosario pembebasan ini, ya, di beberapa, keusupan, itu, bahkan ada, imprimaturnya, imprimaturnya ya, doanya, tidak masalah, tidak masalah, apa, untuk Rosario pembebasan, dan, tidak ada larangan, sejauh ini, tidak ada larangan, Rosario pembebasan, cuma, Rosario pembebasan, itu selalu dikaitkan, dengan teologi pembebasan, di Amerika Latif, dan ini, salah kapra, salah kapra, namanya mirip-mirip ya, Rosario pembebasan, sehingga orang pikir, Rosario ini, adalah, buah, dari teologi pembebasan, padahal, tidak, ya, kesaksian-kesaksian, yang diunggah, di media sosial, berkaitan dengan, Rosario pembebasan ini, atau, kasihat dari Rosario pembebasan ini, orang itu, katanya, dibebaskan dari rasa, dari sakit-penyakit, dibebaskan dari kemiskinan, kesulitan, dan pergumulan, ini sebenarnya, bukan, mirip dengan teologi pembebasan, lebih mirip dengan teologi kemakmulan, yang juga dikritisi oleh gereja, bukan cuma dikritis, ya dikentang oleh gereja, ya, seakan-akan kita itu, jadi orang beriman, tidak pikul salib, hanya untuk, jadi kaya, hanya untuk, apa namanya, menghindari rasa sakit, bukan itu, nah, yang mesti diwaspadai, sebenarnya, apa ya, cara berpikir kita, kalau seandainya, dengan Rosario pembebasan, maka, kita akan dikabulkan, doa-doa kita, dan, kita dibebaskan, dari segala sakit-penyakit, bukan itu, bukan itu, jadi yang mau diajarkan oleh gereja adalah, pembebasan yang dimaksud, dari beberapa dokumen yang saya baca, adalah, dibebaskan dari puasa kegelapan, dan kejahatan, menjadi pribadi yang lebih baik, demikian ya Putra ya, nah, kemudian sekarang saya masuk nih, kepada pertanyaannya Putra, apakah, saya bisa mengganti Rosario, ya, dalam praktik yang biasa kita buat, diganti dengan Rosario pembebasan, saya sarankan, pakailah Rosario yang biasa kita pakai, ya, saya sarankan, kita pakai Rosario yang biasa kita pakai, ya, yaitu, dengan aku percaya, Bapak kami, tiga salamaria yang awal, kemudian masuk ke misteri-misteri, dengan sepuluh salamaria, karena kalau saya lihat, Rosario pembebasan itu, doanya agak berbeda sedikit, bukan berbeda sedikit, berbeda banyak malah, jadi saya lebih menyarankan, bukan benar-benar salah nih, ya, saya menyarankan, agar kita memakai Rosario yang biasa kita pakai, dalam, tindakan devosional di bulan Mei atau Oktober, begitu Putra. Oke, mungkin kalau untuk Rosario pembebasan, mungkin Pak Ter, misalnya, setelah kita berdoa Rosario yang khusus Bunda Maria, kita lanjut dengan Rosario pembebasan, atau Satu Mikal, mungkin itu bisa juga kan Pak Ter? Boleh, boleh, tidak masalah, apalagi, tapi yang penting itu, saya tidak tahu dengan konteks di teman-teman di luar Manado ya, ya, walaupun saya pernah berkarya di Purworejo, di Kusupan Prokerto, dan juga di Kusupan Agung Jakarta, saya lihat itu ada perbedaan, ya, cuma kebiasaan, kecil-kecil lah. Nah, jangan sampai kita nambah ya, kalau di Manado ini kan, biasanya kan tiap hari, ya, tiap hari ada Rosario yang seperti biasa, kemudian mungkin, Putra mengajak, mari kita sekarang kita pakai Rosario pembebasan, itu apa namanya, memperlama, memperlama ibadah Rosario itu. Betul, Tuhan. Tapi kalau Putra membuat itu sendiri, disilahkan. Begitu. Oke, Pak Ter, selesai sudah 10 pertanyaan dari seluruh sahabat Katolik Ukraine, dan... Semoga bisa, semoga bisa menjawab, semoga bisa menjawab. Amin. Dan semoga ini bisa menambah pengetahuan dari sahabat Katolik Ukraine, tentang iman Katolik, serta semoga semakin memuatkan iman kita. Oke, kita akan tutup dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, dan sampai jumpa semua. Selamat menikmati.